bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mas Jack di channel Mas Jack elektronik kali ini saya mendapatkan servisan politron mesin cuci dua tabung ya itu dengan seri PWM 9556 IR ya jadi kerusakannya adalah bagian pengeringnya dia tidak mau berputar bagian dinamonya padahal ini untuk gulungannya itu masih nyambung ya saya tes dan putarannya ini pun tidak serat masih lancar tapi dia tetap saja tidak mau berputar hanya terdengar dengung saja jadi masalahnya adalah seperti itu saya akan coba tes menggunakan multitester ya jadi untuk kerusakan ini lumayan langka ya sebab dia gulungannya itu masih nyambung tapi dia tidak mau berputar ya jadi kita akan tes ketiga kabel ini menggunakan multitester analog oke seperti biasa ya di situ ada kabel biru hitam dan merah saya akan coba tes ke biru ke merah ya teman-teman bisa lihat itu jarumnya naik ke atas jadi dia masih nyambung ya nah masih nyambung kemudian kita tes untuk biru ke hitam nah juga dia masih nyambung jadi dia tidak putus gulungannya tapi tetap saja dia tidak mau berputar jadi kesimpulannya ini antara gulungan starting dan runningnya itu dia bertemu ya atau konsletnya di dalamnya jadi dia tidak putus tapi malah konslet di dalamnya di dalam sepulnya dan bisa dipastikan itu terbakar di dalamnya untuk kapasitornya menggunakan mikro farat kapasitornya masih bagus saya tes tadi kita akan coba bongkar untuk mesin cuci ini ya kita bongkar untuk dinamonya lalu kita ganti dengan yang baru sebab saya sudah konfirmasi dengan pemiliknya agar diganti dinamo yang baru saja sebab untuk dinamo baru pun agak murah ya dan lumayan terjangkau harganya oke teman-teman ini adalah dinamo yang sudah saya buka dari box mesin cuci dua tabungnya dan ini sudah saya ganti dengan dinamo yang baru dan dan sudah dalam kondisi normal ya sudah ter berputar dengan baik teman-teman bisa lihat untuk dinamonya itu berputar jadi solusinya adalah dengan mengganti dengan yang baru sebab gulungannya itu terbakar untuk kisaran harga mes dinamo pengering mesin cuci ini masih dibawah tiga rat dibawah 200 ribu ya jadi sangat murah karena tadi sil donatnya tidak saya ganti soalnya masih masih bagus Oke ini adalah tipennya Oh mesin cuci ini kelihatan masih bagus ya tapi memang sudah terbakar sudah ada konstat di dalam jadi dia tidak mau berputar Oke mungkin bagi anda yang menyukai video ini jangan lupa like comment dan subscribe nya agar dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru di channel masjid elektronik ini ya semoga bisa bermanfaat mungkin sekian dulu video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh